Tujuh tingkatan jikir dalam tasawuf Pertama, jikir tawaf Jikir ini dilakukan dengan cara memutar kepala Mulai bahu kiri menuju bahu kanan dengan mengucap La ilaha illallah Sambil sedikit menahan nafas Setelah sampai bahu kanan Nafas ditarik lalu mengucapkan Illallah Yang dipukulkan ke dalam hati sanubari Yang bertempat di empat lapisan hati di dada Sebelah kiri tempat berdiamnya nafsu lawamah Kedua, jikir nabi isbat Jikir ini mengucapkan la ilaha illallah Dengan lebih mengeraskan naftinya La ilaha Ketimbang isbatnya Allah Yang diucapkan seperti memasukkan ke dalam yang empunya Asma Allah Ketiga Jikir isbat faqad Jikir ini dengan mengucapkan illallah Yang dihujamkan ke dalam hati ruhani Keempat Jikir ismul azam Jikir ini dengan menyebut asma Allah Yang dihujamkan Ketengah dada tempat bersemayamnya Ruh yang menandai adanya hidup Yang kelima Jikir ismu zat Jikir ini dengan menyebut ismu zat Yaitu hu Dengan mata dipejamkan Dan mulut dikatukan Dengan lidah yang diangkat ke langit-langit Kemudian diarahkan ke tempat tengah-tengah dada Menuju ke arah Kedalaman rasa Sehingga mendapatkan rasa sejati Dan sejati ning rosok Yang keenam Jikir taraki Jikir ini dilakukan dengan cara menarik nafas Dengan lafal Allah Dan mengeluarkan nafas dengan lafal Lapashu Allahu Yang diambil dalam dada Dan lapashu dimasukkan ke baitul ma'mur Atau otak Dan Allah dimasukkan ke dalam dada Ini agar salik Seorang yang Mau menuju kepada zikir Menuju Jalan kepada Allah Dalam bahasa tarikohnya Otaknya yang ada di baitul ma'mur Kepala tercerahkan Ketujuh Zikir tanazul Zikir ini dilakukan dengan hu Allah Yaitu menarik nafas dengan lafal hu Menghembuskan nafas dengan lafal Allah Lafal ismu zat Hu Allah Diambil dari baitul ma'mur Dan Allah dimasukkan ke dalam dada paling dalam Tempat hati sir Tempat timbulnya tawhid Hal ini dimasukkan Agar si salik menjadi manusia Cahaya Atau insan cahaya ilahi Menuju puncak kesempurnaan rohani Semoga bermanfaat Tapi saran Kami Lebih baik Jangan hanya menerima Tausia Ini dengan mentah Maka ambillah zikir Mintalah berbaikah Kepada mursyidmu Atau yang belum punya mursyid Belajarlah Carilah guru yang bisa memimbingmu Agar jikir Yang kamu amalkan Lebih baik Dan sampainya kamu menuju kepada Allah Dengan sempurna Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!